Jelang Tahun Baru Imlek, sejumlah persiapan dilakukan di Klenteng Hokswibyo, Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya, mulai dari membersihkan tempat ibadah hingga persiapan pengamanan saat perayaan. Menjelang Tahun Baru Imlek, 2573, Klenteng Hokswibyo, Bojonegoro mulai melakukan beberapa persiapan, seperti membersihkan tempat ibadah hingga sistem keamanan pada saat ibadah. Di Klenteng Hokswibyo, pada tahun ini melaksanakan ibadah Imlek dengan jumlah jamaah terbatas, yakni mulai 10 orang hingga 15 orang. Pembatasan jumlah jamaah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain itu, sejumlah petugas kepolisian tim sterilisasi dari Polres Bojonegoro melakukan pengecekan keamanan di semua sudut yang ada di Klenteng. Pengecekan keamanan dilakukan untuk mendeteksi adanya benda-benda berbahaya di sekitar tempat ibadah, sekaligus bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para jamaah saat melakukan ibadah. Untuk kegiatan sore hari ini, mestinya yang dilaksanakan jam 14 sampai 15. Kebetulan saya bersama anggota tim sterilisasi melaksanakan satu jam sebelum pelaksanaan dimulai. Itu untuk mengontrol, untuk melihat, untuk mengetahui situasi yang ada di sini dengan cara pelaksanaan sterilisasi. Harapan kita, semoga Imlek tahun ini aman terkendali. Pada perayaan tahun baru Imlek kali ini, tidak ada perayaan yang dilakukan di Klenteng Hongsoe Bio Bojonegoro seperti pertunjukan barongsai ataupun perayaan lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Sterilisasi Aib Tuheri berharap pelaksanaan ibadah Imlek dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro